Halo warga sipil, sudah lama tidak bertemu ya Kali ini Outdoor Review akan mengulas dan mengupas suntas Tentang sebuah tenda yang lagi viral Dari brand lokal asal Sokabumi Kira-kira apa namanya? Ya, tenda ini bernama Iris Dari brand Black Serpa Nah, kira-kira gimana sih detil tendanya? Yuk kita kupas suntas di Outdoor Review Oke, di depan kita sekarang ada tenda Iris dari Black Serpa Untuk mendatangkan tenda ini, lumayan lama ya Sekitar 1 minggu lebih agar dia bisa sampai ke sini Jadi buat teman-teman yang seandainya mau berbelanja di Black Serpa harus sabar Ya, packingannya kayak gini, tampak dari luar Oke, yang pertama kita dapat subset sebanyak ini Ada 1 subset buat frame Ada 1 subset yang memanjang kayak gini Dan ada 1 subset yang biasa Lalu kita dapat Outdoor dengan bahan Seal Nylon 10D Seal PU Warna Lime Green Seluruh jahitannya sudah disim-seal dengan Seal Tap Machine Nah, ini detilnya Lalu kita dapat Inner berwarna hitam half mesh Dengan floor berbahan 20D Nylon PU Dan jahitannya sudah disim-seal juga Seperti Outer Lalu kita dapat Footprint berwarna hitam seperti ini Gak tahu bahannya apa Cuma kayaknya sih cepat kering dan tidak waterproof Begini detilnya Lalu kita dapat Tali berbahan karet kayak gini sebanyak 4 buah Lalu kita dapat Webbing panjang dengan 2 lubang di kedua ujungnya Fungsinya nanti untuk menghubungkan kedua ujung frame Selanjutnya kita dapat HD WPE Reflective Guideline sebanyak 4 buah Lalu ada frame melintang kecil kayak gini Dan ada frame utama yang panjang kayak gini Ini detilnya Ya sangat disayangkan sih Tiap hubungan Framenya itu ada Bagian yang retak kayak gini Bisa dilihat detilnya ya Oke itu tadi detil per itemnya Sekarang kita coba lihat detil ketika tendanya sudah berdiri Nah ini dia tampak tendanya kalau sudah berdiri Kita pasang dulu bagian outernya saja Untuk cara mendidikannya nanti saya buatkan video terpisah ya Jadi tiap ujung tendanya dikasih line lock dari Wujin kayak gini Keren sih bagian ini Dan setiap slatingnya dari YKK Indonesia Nah ini tampak outernya Kita mau gulung dulu salah satu pintunya Nah ini juga ada festival tambahan ya Buat nanti jika kamu ingin memperluas festival dengan trekking pole Langsung saja kita masuk ke dalam Nah ini tampak dalam dari outernya Luas sekali Dan semua jahitannya Sudah disim seal Ada beberapa lubang juga buat nanti pengait inernya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Langsung kita pasang inernya Cuman bagian ini terasa sangat tajam Takutnya ketika digulung bisa nemus ke bagian tenda yang lain Ini tampak inernya jika sudah terpasang Ada dua buah pintu dengan dua slating di tiap pintunya Oke kita masuk saja ke dalam tenda Ini kondisi dalam inernya Bisa dilihat ada tali pengait di tengah Ini jahitan sampingnya Bisa kelihatan detil ya Ada gentungan yang di bagian tengah itu Dan ini tampak setiap pojokannya sudah disil dan terdapat dua buah saku pada inernya Oh iya panjang inernya sekitar 210 cm Dan lebalnya 120 cm Ini luas banget sih buat perdua Bisa guling-guling juga Untuk tingginya lumayan lah Bagi saya yang tinggi 160 cm Masih ada sisa satu jengkal Yang sayangnya tidak terekam Nah kalau misalnya kita mau memperluas vestibul Ada kain tambahan di tengahnya Kayak gini Dan bisa ditandem dengan dua buah trekking pole Seperti ini Nah makin luas gak tuh vestibulnya Inilah penampakan iris dengan vestibul terbukanya Ada beberapa video juga ketika saya pakai iris di kondisi Kondisi hujan dan malam hari Keren gak tuh Nah itu dia kumpas tuntas iris kali ini Saya suka banget sih sama bagian outernya Yang berwarna lime green Apalagi jahitannya yang rapi banget di kelasnya Untuk minusnya temen-temen lihat sendiri kan tadi Ada di bagian frame utama Ya jadi agak retak sedikit lah Bagian sambungan framenya Cuman tidak mempengaruhi performa tendanya Tes juga buat Black Serpa yang udah buat tenda ini Buat kalian yang mau beli tenda ini Bisa langsung aja DM Instagramnya Blackserpa.id Oke Cuman saran saya kalian harus sabar Segitu aja review kali ini Jangan lupa di subscribe Dan terima kasih telah mendengarkan See ya foreign Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Tidak Jangan lupa selamat menikmati